Bandara Metiara Palu yang baru rencananya akan segera diresmikan dan dioperasikan pada bulan April mendatang. Hal ini dinyatakan langsung oleh Kepala Bandara Benyamin Noah Pitulei saat ditemui di sela-sela peresmian Monumen Perdamaian 10 Maret lalu. Menurutnya saat ini pihaknya terus melakukan pemenahan dan persiapan agar target bandara baru dioperasikan pada bulan depan terpenuhi. Bandara Mutiara yang dibangun sejak 3 tahun lalu menelan anggaran sebesar 180 miliar rupiah. Bandara seluas 12.500 meter persegi di luar area parkir ini memiliki 7 terminal untuk melayani penumpang dan 3 garbarata atau jembatan penghubung dari terminal menuju pesawat. 7 terminal yang disediakan pihak Bandara Mutiara mampu menampung sekitar 1.000 penumpang di waktu yang bersamaan. Selain itu lanjut benyamin akan ada ketambahan maskapai pada Bandara Mutiara yang baru karena Bandara yang sekarang hanya bisa menampung 2 maskapai saja sementara Bandara yang baru mampu menampung lebih dari 2 maskapai.